BERTOBATNYA SANG MAFIA Episode 41 Aisyah langsung mencari keberadaan Leon dan dia sama sekali tidak menemukan Leon. Umi Aisyah yang berada di samping Aisyah pun cukup terkejut saat dia mendengar suara teriakan Aisyah. Aisyah, ada apa? Kamu sudah sadar nak? Umi Aisyah tampak tersenyum bahagia saat melihat Aisyah kini sudah sadar. Aisyah melihat sekeliling tempatnya, dan dia juga mencari keberadaan Leon. Umi, di mana Tuan Leon? Tanya Aisyah dengan wajah bingungnya. Umi Aisyah menjadi terdiam saat mendengar apa yang ditanyakan oleh Aisyah. Dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa karena sebenarnya Hans sudah membawa Leon pergi dari sini. Leon dibawa oleh Hans ke rumah sakit besar miliknya, dan kini Aisyah tampak kebingungan mencari keberadaan Leon. Leon, dia sebenarnya sudah dibawa pergi oleh seseorang yang bernama Hans Aisyah. Jawab Umi Aisyah dengan sedikit ragu saat dia mengatakan tentang kepergian Leon. Aisyah menjadi terdiam saat mendengar bahwa Leon kini sudah pergi meninggalkan Aisyah lagi. Ada perasaan tidak rela di dalam hati Aisyah saat mendengar bahwa Leon sudah pergi. Apa? Kenapa dia pergi Umi? Kenapa dia meninggalkan Aisyah? Apakah dia tidak tahu bahwa Aisyah sangat ingin bersama dengan dia? Aisyah tampak terlihat sedih dengan meneteskan air matanya saat mendengar kabar bahwa Leon sudah pergi meninggalkan dia. Umi Aisyah sebenarnya tidak tega melihat keadaan anaknya saat ini yang terlihat sedih karena Leon meninggalkan dirinya. Apakah dia tidak tahu bahwa sebenarnya Aisyah masih menjadi istrinya? Hiks-hiks. Tangis Aisyah sesegukan saat dia mengingat Leon yang dengan tega meninggalkan dirinya di saat Aisyah menjadi status sebagai istrinya. Tidak, Aisyah, kau sama sekali bukan istri dia. Pernikahan kalian berdua itu tidak sah, jawab seseorang dengan sangat lantang dan mengatakan bahwa pernikahan antara dirinya dan juga Leon itu tidak sah. Aisyah dan juga Umi-nya pun langsung menatap ke arah di mana sumber suara itu berasal, dan ternyata itu adalah abahnya yang kini berada di depan pintu ruangan Aisyah. Abah, Aisyah tampak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh abahnya bahwa dia menikah dengan Leon ternyata tidak sah. Abah pun berjalan menghampiri Aisyah, dan kini dia berada di depan Aisyah dengan tatapan sendu. Sebenarnya dia tidak tega saat harus mengatakan semua kepada Aisyah bahwa sebenarnya pernikahannya ini sama sekali tidak sah. Aisyah, abah harus mengatakan semuanya padamu sekarang, agar kau tidak lagi salah paham tentang pernikahanmu ini dengan lelaki itu. Waktu kamu mengatakan kepada abah bahwa kamu sudah menikah dengan lelaki, abah sangat sok dan sama sekali tidak mengerti kenapa kalian bisa menikah. Tapi setelah kamu menceritakan semuanya, abah sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya pernikahanmu dengan Leon itu tidak sah. Karena di saat kau menikah sama sekali tidak wali untuk menikahkan kamu, dan abah juga masih hidup jadi pernikahan kamu itu tidak sah, ucap abah dengan berusaha membuat Aisyah sedikit mengerti tentang pernikahannya ini. Aisyah menjadi terdiam saat mendengarkan tentang apa yang dikatakan oleh abahnya. Aisyah memang belum mengetahui tentang masalah pernikahan, tidak lebih tepatnya Aisyah mengalami hilang ingatan sehingga dia melupakan tentang ilmunya yang dulu pernah ia pelajari. Aisyah, menurut Jumhur Ulama, hukum nikah siri tanpa wali adalah tidak sah. Sebab poin ini termasuk dalam rukun akad yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Jika rukun tersebut tidak terpenuhi, pernikahannya menjadi batal. Sebenarnya abah juga tidak mengerti kenapa waktu itu para warga dengan gegabuh langsung menikahkan kalian berdua. Tapi abah yakin bahwa itu semua untuk memberikan pelajaran agar tempat mereka aman tanpa adanya orang yang melakukan zina. Abah setuju dengan apa yang dilakukan oleh warga itu, yang memaksa kalian untuk menikah. Tapi seharusnya mereka tahu bahwa pernikahan tidak akan sah tanpa wali untuk mempelai wanita. Jadi kau tidak perlu khawatir Aisyah, bahwa sebenarnya pernikahan kalian berdua ini tidak sah. Kata abah dengan menjelaskan kepada Aisyah dan Aisyah pun merasa sangat sedih ternyata pernikahannya ini tidak sah. Aisyah menjadi terdiam sambil menundukkan kepalanya. Jadi selama ini Aisyah sudah salah paham dan mengira bahwa pernikahan ini sebenarnya tidak pernah terjadi. Abah, kenapa Allah menghilangkan ingatan Aisyah? Aisyah, kenapa Allah membuat Aisyah menjadi orang bodoh seperti ini? Tangis Aisyah dengan menyalahkan dirinya sendiri akan ketidaktahuannya tentang masalah pernikahan ini. Tidak nak, Abah sangat yakin bahwa dibalik hilang ingatan kamu pasti ada sesuatu hikmah yang bisa kamu ambil pelajarannya, Ucap Umi Aisyah dengan memeluk sang anak yang saat ini tengah menangis. Aisyah, sebenarnya Abah juga salah sama kalian berdua, karena tidak menjelaskan lebih awal kepada kamu dan juga Leon. Waktu itu Abah berpikir bahwa kalian berdua akan mengakhiri hubungan ini sendiri, Jadi Abah tidak mau ikut campur dan waktu itu kau juga bercerai bahwa sebenarnya Leon juga sudah melepaskan kamu. Abah pikir bahwa Leon akan meninggalkan kamu dan Abah akan menjelaskan semua kepada kamu secara perlahan, Tapi Abah melihat bahwa kau sebenarnya memiliki perasaan kepada Leon. Abah mulai mengatakan tentang perasaan Aisyah kepada Leon, Dan Aisyah pun kembali memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Abahnya pada dirinya. Aisyah mulai merasakan tentang perasaannya, Dia mengingat bagaimana saat dia melihat Leon yang menjadi pusat perhatian gadis di desanya, Dan saat itu Aisyah tanpa sebab langsung marah kepada Leon dan membuat dirinya terjatuh di sungai. Abah, aku memang sangat marah saat para gadis itu melihat kagum ke arah Tuan Leon. Aku sangat merasa khawatir sama dia saat dia berada di dalam masalah, Dan untuk pertama kalinya jantung Aisyah berdebar saat Aisyah berada di dekatnya. Apakah ini yang dinamakan cinta Abah? Tanya Aisyah sambil menceritakan tentang apa yang dia rasakan selama ini terhadap Leon. Iya nak, kau sudah mulai jatuh cinta kepada lelaki itu. Tapi apakah kamu benar-benar siap hidup bersama dengan lelaki seperti dia? Kau tahu sendirikan Aisyah, bahwa Leon memiliki pekerjaan yang tidak baik dan dia juga setiap harinya berada di dalam masalah. Begitu banyak musuh yang menginginkan kematiannya, dan jika kau bersama dengan dia maka kau mungkin juga akan berada di dalam masalah besar dan nyawamu juga akan terancam. Aisyah, Abah tahu bahwa perasaanmu pada Leon masih belum begitu dalam, jadi Abah mau kamu untuk melupakan dia? Dia bukan lelaki yang baik nak, Abah tidak mau kau selalu berada di dalam masalah karena harus bersama dengan lelaki seperti Leon. Abah pun berusaha untuk membuju Aisyah agar dia mau melupakan Leon. Abah, apa yang Abah katakan? Jangan berkata seperti itu kepada Aisyah. Umi yakin bahwa setiap orang bisa berubah, mungkin saja saat ini Leon adalah lelaki yang tidak baik, tapi suatu hari nanti dia akan menjadi lelaki ahli surga. Umi pun berusaha untuk menegur sang Abah agar tidak mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Leon. Abah juga tidak melihat bagaimana perjuangan Leon untuk bisa menyelamatkan Aisyah. Dia bahkan sampai rela terluka dan kelelahan hanya demi untuk anak kita. Hanya agar Leon bisa menyelamatkan anak kita, Umi tidak tahu lagi bagaimana keadaan Aisyah jika Leon tidak menolongnya, kata Umi dengan mengingatkan kepada Abahnya di mana saat itu Leon menyelamatkan Aisyah bahkan sampai membuat dirinya terluka parah. Mendengar bahwa Leon kembali terluka, Aisyah pun langsung merasa khawatir tentang keadaan Leon. Apa, Umi? Tuan Leon mengalami luka, di mana sekarang dia Umi? Aisyah ingin bertemu dengannya. Aisyah tampak terlihat panik dan meminta kepada Uminya untuk mengantarkan dia menemui Leon. Aisyah, kamu tenang dulu jangan seperti ini, kata Umi dengan berusaha untuk menenangkannya. Tidak Umi, Aisyah tidak bisa tenang. Pokoknya Aisyah ingin bertemu dengan Leon. Aisyah pun langsung turun dari atas ranjangnya dan berjalan keluar. Abah dan juga Umi pun berusaha untuk mencegah Aisyah agar tidak pergi. Apalagi saat ini keadaan Aisyah juga sedang lemah, tapi tekad Aisyah sudah bulat dan dia ingin segera untuk bertemu dengan Leon. Karena tidak memiliki pilihan lagi akhirnya mereka pun memberikan izin untuk Aisyah bertemu dengan Leon. Kedua orang tua Aisyah pun juga sudah meminta izin kepada dokter, dan mengatakan bahwa keadaan Aisyah juga sudah membaik. Kini Aisyah diantar oleh kedua orang tuanya berjalan menuju ke rumah sakit untuk menemui Leon. Aisyah tampak terlihat panik dengan terus memikirkan tentang keadaan Leon. Dan setelah tiba Aisyah pun langsung berjalan menuju ke ruangan Leon. Di sana ada Hans yang tengah menjaga di depan ruangan Leon. Hans, bagaimana dengan keadaan Tuan Leon? Tanya Aisyah dengan nada paniknya saat dia bertanya kepada Hans. Hans pun menatap benci ke arah Aisyah yang saat ini berada di depannya. Hans benci karena wanita ini tuannya mengalami luka separah ini. Kau jangan pernah dekat-dekat dengan Tuan. Kau tidak lihat bahwa saat ini Tuan mengalami luka seperti ini karena kau. Kau benar-benar wanita pembawa sial bagi hidup Tuan. Hans tampak terlihat sangat marah dengan menyalahkan Aisyah. Aisyah pun menjadi terdiam saat mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Hans padanya. Hei nak, jangan kau menyalahkan Aisyah. Lagian dia juga tidak sengaja terpeleset dan jatuh di sungai. Sekarang biarkan dia masuk dan melihat keadaan Leon. Anggap saja bahwa kami datang ke sini untuk membalas kebaikan Tuanmu karena telah menyelamatkan anak aku. Abah pun berusaha untuk membela Aisyah dari amukan Hans. Kau boleh masuk, tapi ingat jangan membuat Leon merasa terganggu dengan keberadaan kamu di dalam. Hans pun menyetujui untuk Aisyah masuk ke dalam ruangan tuannya, apalagi sejak Leon masuk ke rumah sakit nama Aisyah lah yang selalu Leon panggil. Kini Aisyah pun masuk ke dalam ruangan Leon seorang diri, dan betapa terkejutnya Aisyah saat dia melihat keadaan Leon yang sangat memperhatinkan dengan terbaring lemah. Tuan Leon, suara Aisyah bergetar saking dia terkejutnya saat melihat keadaan Leon seperti ini. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you. Sampai jumpa di video berikutnya.